hai cross stickers pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka Lenovo Y520 Lite Pro kalau saya bisa kalian pasti bisa yang kalian perlu persiapkan yang penting ini adalah kartu kalau kalian kesulitan membukanya dengan kuku dan yang terutama adalah kubing Oke disini ada sekitar 13 rupiah kalau di Lenovo Y520 dan nggak ada baut dibawa karetnya jadi aman kali saya nggak perlu buka karet lagi dan kebetulan bautnya itu semua sama rata sama tinggi jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bautnya itu sampai masuk ke bodi di beberapa laptop Ultrabook memang ada yang beda tinggi bautnya itu ada yang pendek ada yang panjang tapi khusus gaming ini apalagi Lenovo Y520 ini aman kalau udah kalian bisa pinggirkan ke satu tempat supaya enggak merusak cover laptopnya yang tepatnya ketinggian Oke sekarang kita akan buka kalian perhatikan dari setelah gue ini buka sudutnya dengan kuku karena itu bagian yang termudah untuk dibuka keren kopek keluar atasnya kemudian ambil bagian bawahnya santai aja Bro kalau nggak santai nanti bisa-bisa casingnya patah untuk bagian ujung lebih baik posisi mengarah keluar karena kalau buka dari bawah sendiri itu agak sulit juga goyangkan ke kiri ke kanan jadi kuncinya terbuka ya Oke sudah terbuka sekedar info aja ikonosikers saya akan ke situ bagian-bagian yang biasa dibahas di laptop gaming ini adalah hitsing itu tempat keluar penasnya graphic card dan ini kipasnya ada dua untuk Lenovo Y520 kemudian ini harddisk nya dan ini Wi-Fi card nya ini baterai nya kemudian ada plat besi mungkin plat ini ditaruh di atas rang supaya bikin kelihatan saya juga ngerti walausannya dan ini tempat kalian menaruh SSD disini saya punya Samsung SSD NVMe 960 EVO 250 GB pastikan SD yang kalian pakai adalah MQ ya karena di pasaran banyak banget yang M dan BQ kalian bisa bedakan di bagian gapnya itu ada ada satu cuma ada satu kalau SSD yang M plus BQ itu bahkan bisa dibunuhkan di slot PCI gaming terbaru ya laptop Y520 kalian harus pakai yang satu gap on dia langsung aja kita pasang setan dulu nah untuk baut SSD ini mereka nggak menyediakannya jadi kalian harus punya sendiri Blowsicker ini kebetulan cipuin satu sebelum benar-benar tutup kalian taruh begini aja dan kemudian dibalik hanya untuk memastikan apakah SSD itu benar-benar sudah terpasang pada slot PCI kalau udah baru boleh kalian tutup biar nggak bolak-balik kalau kita nyalakan iya kira-kira seperti itu groundseek harus mudah bukan kalau kalian punya pertanyaan atau komentar kalian bisa tulis di bawah sekian dan terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe channel groundseek kita akan ketemu lagi di video groundseek yang lainnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati